Potensi tersembunyi kayu putih menjawab kesenjangan produksi dan kebutuhan. Misi mencari indukan pohon unggul dalam upaya meningkatkan produksi minyak kayu putih. Ironi, minyak kayu putih mengatasi ketergantungan impor dengan hilirisasi dan partisipasi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan minyak kayu putih dalam negeri secara sustainable, secara berkelanjutan, hanya butuh 150-200 ribu hektare saja. Selengkapnya di Brindeli News bersama saya, Berlian Irawan. Minyak kayu putih memiliki banyak manfaat kesehatan dan kecantikan. Menjadikan produk yang sangat diminati di Indonesia dan mancan negara. Permintaan domestik terus meningkat, didorong oleh pertumbuhan populasi dan kesadaran akan manfaat minyak kayu putih. Saat ini produksi minyak kayu putih di Indonesia hanya sekitar 450 ton per tahun. Jumlah ini jauh di bawah kebutuhan domestik yang mencapai sekitar 1.500 ton per tahun. Keterbatasan lahan budidaya yang tidak optimal dan minimnya penerapan teknologi modern menjadi faktor-faktor pengabat produksi. Peneliti Pusat Riset Botani, Anto Rimbawanto mengungkapkan, sumber bahan baku industri kayu putih di Indonesia berasal dari dua sumber utama, yaitu Kepulauan Maluku dan sebagian wilayah di Pulau Jawa. Peningkatan produktivitas pada kebun kayu putih melalui riset yang menggunakan metode pemulihan tanaman yang bertujuan untuk meningkatkan rendemen minyak dan kadar sineo. Peningkatan produktivitas pada kebun-kebun kayu putih melalui program atau riset atau metode yang kita gunakan adalah pemulihan tanaman, pemulihan pohon. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rendemen minyak. Rendemen itu artinya berapa banyak daun yang disuling dan berapa minyak yang dihasilkan. Itu kita konversikan menjadi rendemen dalam satuan persen. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kadar unsur atsiri yang penting di dalam minyak kayu putih adalah 1,8 sineo. Jadi kedua unsur itulah yang kita tingkatkan. Tim peneliti melakukan eksplorasi di Kepulauan Maluku untuk mencari pohon kayu putih dengan potensi tinggi. Dari ratusan pohon yang ditemukan, dipilihlah 256 pohon induk untuk dijadikan bahan penelitian lebih lanjut. Pohon dengan rendemen di atas 1% dan kadar sineol di atas 60% dianggap sebagai pohon unggul. Dari hasil eksplorasi didapatkan kurang lebih 19 indukan pohon yang memenuhi kriteria. Selanjutnya dilakukan uji keturunan untuk mencari induk pohon yang memiliki sifat rendemen dan sineol tinggi. Benih dari pohon unggul dikumpulkan untuk ditanam dalam kebun benih khusus. Kebun benih ini menghasilkan bibit unggul dan kualitas tinggi untuk perkebunan kayu putih selanjutnya. Dalam prosesnya, Anto menunturkan tantangan yang dihadapi adalah mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan benih unggul kayu putih untuk hilirisasi. Itulah sebabnya program hilirisasi itu menjadi salah satu fokus setelah kita mendapatkan benih unggul. Dan hilirisasi itu bukan sesuatu yang mudah. Saya butuh waktu lama untuk memberi keyakinan pada orang agar menanam itu. Dan Alhamdulillah setelah kurang lebih hampir sejak kami menghasilkan benih unggul tahun 2000 itu, baru tahun 2014 ada hilirisasi dalam skala besar. Ada satu investor swasta yang membangun kebun kayu putih di Kabupaten Bima di NTB. Seluas hampir 3.000-4.000 hektare. Itulah saya kira hilirisasi salah satu hilirisasi terpenting yang pernah kami dapatkan di dalam kegiatan kayu putih ini. Indonesia sebagai produsen dan pengguna terbesar minyak keputih dihadapkan pada ironi harus mengimpor minyak substitusi dari pohon ekaliptus. Permintaan domestik minyak keputih tinggi, namun produksi dari pohon yang ditanam tidak menghasilkan minyak secara ekonomis. Program hilirisasi telah dilakukan dengan membangun kebun kayu putih skala kecil di berbagai daerah. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara mandiri dalam pemenuhan kebutuhan minyak keputih. Dengan hilirisasi yang efektif dan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan minyak keputih dalam negeri secara mandiri tanpa impor. Tak seperti kelapa sawit yang memerlukan lahan perkebunan yang sangat luas, Anto mengungkapkan untuk memenuhi kebutuhan kayu putih dalam negeri tidak memerlukan jutaan lahan. Namun, budidaya kayu putih menjadikan petani dan kelompok tani dapat mengelola kebun kayu putih secara mandiri, memberikan peluang pendapatan baru, dan meningkatkan kesejahteraan. Untuk memenuhi kebutuhan minyak kayu putih dalam negeri secara sustainable, secara berkelanjutan, hanya butuh 150-200 ribu hektare saja. Bukan satu luasan yang spektakuler. Dan masyarakat, kelompok-kelompok tani itu bisa dengan secara ekonomis mengelola kebun itu. Sebagai contoh yang di Biak Numfor itu, yang di kampung Rimbajaya itu. Sejak pertama kali kebun itu menghasilkan minyak pada tahun 2017, sampai sekarang mereka secara periodik, secara terus-menerus. Pada musim panahnya, mereka menghasilkan minyak, dan kemudian minyak itu dibeli oleh kooperasinya KPHL Biak Numfor. Sehingga masyarakat secara langsung bisa merasakan manfaat. Saya Berlian Irawan, mewakil kru yang bertugas, mamit untuk diri. Betis berpikir, kreatif, berinovasi.